Intro Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Intro Sebanyak 8 mahasiswa Fakultas Vokasi UB dinyatakan lolos menerima award di program IISMA tahun 2023. Sekretaris International Relations Office atau IRO Fakultas Vokasi, Andira Dewi Ranugraha menjelaskan, Sebanyak 8 mahasiswa tersebut terdiri dari 3 mahasiswa diploma keuangan perbankan dan 2 mahasiswa diploma teknologi informasi, 2 mahasiswa diploma manajemen perhotelan, dan 1 mahasiswa diploma desain grafis. Mahasiswa vokasi tersebut diterima di perguruan tinggi Taiwan, Australia, Jerman, Inggris, dan Perancis. Selanjutnya, Fakultas Vokasi akan melakukan pendampingan kepada mahasiswa tersebut untuk persiapan berangkat ke luar negeri, dan juga selama proses pembelajaran selama 1 semester. Mahasiswa Vokasi UB kembali menorehkan prestasi dengan meloloskan 8 mahasiswa untuk mengikuti program Indonesian International Student Mobility Award atau IISMA tahun 2023. Sebanyak 8 mahasiswa tersebut terdiri dari 3 mahasiswa diploma keuangan perbankan, 2 mahasiswa teknologi informasi, 2 mahasiswa manajemen perhotelan, dan 1 mahasiswa desain grafis. Mereka akan mengikuti program IISMA selama 1 semester di kampus negeri Jerman, Perancis, Inggris, Irlandia, Australia, dan Taiwan. Selain mengikuti perkuliahan dalam program tersebut, mereka juga melakukan kunjungan industri di negara tersebut. Kuasa ini di bulan Ramadan kita mendapat berita baik, di sini ada 8 mahasiswa dari Fakultas Vokasi UB yang terima atau lolos seleksi bisa dibilang seperti itu di IISMA Fakultas Vokasi UB tahun 2023. Nah kemudian dari 8 mahasiswa ini, itu dari berbagai program studi. Ini pertama dari D3 Keuangan Perbankan, ini berjumlah 3 orang dari D3 Keuangan Perbankan, 1 orang dari D4 Desain Grafis, 2 orang ini dari D3 Teknologi Informasi, dan 2 orang lagi dari D4 Management Perbankan. Fakultas Vokasi terus melakukan pendampingan kepada para mahasiswa dengan memberikan 1 dosen pembimbing selama program berjalan. Fakultas Vokasi melalui bidang Akademik dan International Relations Officer atau IRO terus memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang lolos program IISMA 2023. Menurut Sekretaris IRO Fakultas Vokasi UB, Andira Dewira Nugraha setelah pengumuman pihaknya berkoordinasi dengan mahasiswa untuk pengurusan dokumen visa dan lainnya. Sekretaris IRO Fakultas Vokasi UB, Andira Dewira Nugraha menjelaskan, pihaknya bersama bagian akademik memberikan pendampingan berkaitan dengan dokumen keberangkatan mahasiswa keluar negeri dan juga berbagai hal lain yang dibutuhkan selama program IISMA 2023. Setelah tahap pengumuman kelulusan beserta IISMA 2023, Fakultas Vokasi juga memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang lolos program dalam hal penyiapan dokumen keberangkatan dan pendampingan akademik. Berbagai dokumen seperti paspor, visa, dan dokumen lainnya mulai dipersiapkan sambil berkoordinasi dengan perguruan tinggi penerima di luar negeri. Terdapat lima negara tujuan mahasiswa vokasi, yaitu Taiwan, Perancis, Inggris, Irlandia, Jerman, dan Australia. Proses tahun ini pertama, ya pasti ada konfirmasi dari pihak kampus, kemudian juga lebih tepatnya di sini pihak akademik dan dari pihak IRO Fakultas Vokasi Unifilitas Berwijaya. Di sini dari pertama beberapa yang mesti disiapkan itu seperti visa, Pak. Seperti gitu. Kemudian ada beberapa kesanggupan untuk mengikuti program IISMA dari awal sampai akhir selesai. Karena ini program IISMA-nya kurang lebih satu semester, tapi di sini satu semester tiap kampus yang dituju itu berbeda, Pak. Jadi kurang lebih itu bisa empat sampai enam bulan programnya di sini. Jadi yang persiapan harus disiapkan oleh mahasiswa itu bisa dibilang masih ke arah administrasi, setidaknya untuk mereka dari proses seleksi sudah selesai, dan ini juga akan terus dibimbing dan juga akan terus dibantu oleh pihak kampus. Di sini selaku dari IRO Fakultas Vokasi UB dan juga dari pihak akademik Fakultas Vokasi UB. Penampingan ini dilakukan agar mahasiswa dapat mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan sehingga proses persiapan perjalanan mereka dapat berjalan dengan lancar hingga kampus tujuan. Jangan lupa untuk menonton! Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, memberikan motivasi kepada ratusan anak yatim dalam acara Universitas Brawijaya Berbagi di Masjid Raden Patah. Guru besar MIPA UB ini menyampaikan kepada anak yatim untuk terus giat belajar dan mau bekerja keras untuk meraih cita-cita. Widodo menyebut anak yatim memiliki potensi yang tidak kalah dengan anak lainnya namun anak yatim perlu giat belajar dan bekerja agar dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Ratusan anak yatim dari berbagai panti di Malang Raya menerima ojangan motivasi dari Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo. Pada acara Brawijaya Berbagi yang berlangsung di Masjid Raden Patah UB, Rektor memberikan kiat dan motivasi agar anak yatim dapat sukses meraih kehidupan yang lebih baik. Prof. Widodo memberikan kiat agar anak yatim dapat belajar dengan giat dan bekerja keras agar dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Widodo menceritakan bahwa seekor burung kecil yang belajar terbang dengan jatuh bangun namun akhirnya dapat terbang sebagaimana burung lainnya. Terima kasih adik-adik. Jadi adik-adik yang hadir pada kesempatan sore hari ini Insya Allah adik-adik semua akan mendapatkan kebukahan dari Abang Tawang. Saya sedikit cerita saja adik-adik. Waktu saya kecil seperti adik-adik semua ini, saya itu senang memelihara burung. Makanya ketika saya kuliah pun nyambil biologi karena suka belajar sama berhujudnya. Nah ketika saya memelihara burung masih kecil, burung itu tidak bisa terbang. Ya karena tidak bisa terbang setelah sayap-sayapnya, bulu-bulunya tumbuh, dia berusaha untuk terbang. Tetapi tidak kunjung bisa terbang juga. Tetapi karena dia terus berusaha setiap hari berlatih terbang, maka dia akhirnya bisa terbang. Begitulah kira-kira dari semua. Wah-wah, kenapa burung ini bisa terbang? Karena pertama tadi ada keimpinan, keimpinan untuk bisa terbang. Yang kedua adalah ada kerja keras. Setiap hari latihan terbang, setiap hari dia buat kerja keras untuk bisa terbang, sehingga bisa terbang. Santunan anak yatim pada bulan Ramadan merupakan program rutin dari Universitas Brawijaya kepada anak yatim dan lembaga sosial lain di Malang Raya. Panti Asuhan dan lembaga sosial keagamaan lainnya mengapresiasi perhatian Universitas Brawijaya yang setiap tahun memberikan santunan kepada anak yatim dan lembaga Panti Asuhan. Hal ini diungkapkan oleh Selamat Habibi dari Panti Asuhan Arwahman, Kedung Kandang yang setiap tahun diundang oleh Universitas Brawijaya. Selamat mengaku perhatian UB memberikan dampak besar bagi anak yatim di Panti Asuhannya dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dalam santunan tersebut, Universitas Brawijaya memberikan santunan kepada anak yatim dan juga bantuan operasional untuk Panti Asuhan bagi pengelola. Panti Asuhan di Malang Raya mengaku senang dengan perhatian Universitas Brawijaya melalui santunan yang diberikan setiap bulan Ramadan. Dalam santunan tersebut tidak hanya diberikan kepada anak yatim, namun juga kepada pihak Panti dalam bentuk bantuan operasional sebesar 5 juta rupiah. Seperti diungkapkan oleh salah satu Panti Penirima dari Arwahman, Kedung Kandang yang mengaku bantuan dari Universitas Brawijaya sangat berarti bagi mereka dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Alhamdulillah pada sore hari ini kami bisa hadir di UB ini bersama dengan 5 anak kami dari Panti Asuh tersebut. Alhamdulillah setiap tahun kami selalu diundang dari sini dan sangat-sangat membantu akan Panti kami. Universitas Brawijaya secara rutin memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa melalui pusat pembinaan agama, basis UB, dan Masjid Raden Patah. Terminal Arjosari sebagai salah satu pintu keluar masuk kota Malang mengalami peningkatan pengunjung. Terpantau di 7 hari menjelang Idul Fitri, peningkatan pengunjung yang akan keluar Malang cukup signifikan. Area-area yang tunggu yang biasanya sepi saat ini terpantau dipadati pemudik yang akan melakukan perjalanan. Kota Malang sebagai kota pelajar dengan sejumlah universitas yang cukup banyak tentu menjadi lumbung bagi mahasiswa luar kota yang merantau untuk mencari ilmu di kota Malang ini. Momen Hari Raya Idul Fitri tentu jadi momen sakral bagi masyarakat untuk pulang dan menjalin silaturahim di Hari Suci Idul Fitri. Hamin 7 menjadi waktu yang paling tepat untuk melakukan perjalanan, khususnya bagi mereka yang akan menempuh jarak jauh dengan moda transportasi bus. Terminal Arjosari merupakan terminal tipe A di kota Malang yang melayani tujuan bus antar-kota, antar-provinsi dengan trayek yang cukup berakam. Tujuan yang cukup variatif dan harga yang cenderung murah membuat armada bus AKAP dijadikan pilihan bagi masyarakat untuk keluar kota Malang, seperti diungkapkan oleh Bang Ruf, salah satu agen bus tujuan Medan. Mulai kemarin. Mulai kemarin ya? Hamin 7 ya. Hamin 7 ya? Hamin 7 ya. Oke. Hari ini yang berangkat full book atau gimana? Ini full sheet. Full sheet ya? Luar biasa. Oke. Alasan kenapa masyarakat harus memilih ALS Bang? Mungkin terlalu murah mungkin atau gimana, karena jalur mendasar. Jadi perjalanan ada. Mulai ya? Siap. Terima kasih telah menonton! PO Antar Lintas Sumatera atau ALS sebagai penyedia moda transportasi bus dari Malang menuju Medan mengalami peningkatan di Hamin 7 Idul Fitri. Perjalanan yang membutuhkan waktu 3 hari 3 malam menuju Medan Sumatera Utara tak ayal membuat masyarakat Medan yang berada di kota Malang harus mudik lebih awal. 7 hari menjelang Idul Fitri yang diperkirakan jatuh hari Sabtu esok membuat masyarakat yang akan menuju luar pulau dengan armada bus harus berangkat lebih awal. Seperti penumpang PO ALS yang melayani rute Malang Medan, Hamin 7 ini menjadi waktu puncak bagi armada bus jurusan Medan dan sekitarnya karena waktu tempuh yang cukup lama, berkisar 3 hari 3 malam. Bus ALS sendiri akan melalui kota Blitar dan Kediri untuk penjemputan penumpang dan akan full toll setelah kota Kediri. Berkirakan berapa jam perjalanan nanti Bang? Berkirakan berapa jam perjalanan nanti di daerah Kediri. Kediri. Sampai di ALS perkiraan kapan Bang? Di ALS Sumatera. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak anak muda di kota Malang untuk terjun ke dunia ekonomi kreatif sebagai masa depan ekonomi Indonesia. Dalam Malang Education Summit, Sandiaga menyebut saat ini Indonesia sedang berusaha agar dapat masuk tiga besar negara dengan ekonomi kreatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan bekerja sama dengan semua pihak termasuk anak muda untuk terjun ke dunia industri kreatif. Sandi berharap Malang Edukasi dapat menjadi pendorong anak muda untuk menjadi motor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan potensi ekonomi masa depan Indonesia dalam menghadapi globalisasi dunia digital. Untuk memasuki era tersebut dibutuhkan gerak cepat dan bersama semua pihak, terutama anak muda, untuk terjun dalam ekonomi kreatif. Menparekraf Sandiaga Uno mengajak anak muda di Malang untuk terjun menjadi pelaku industri kreatif dalam berbagai subsektor. Sandi melihat potensi Malang Raya sangat besar dalam industri kreatif dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Diharapkan ekonomi kreatif menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia masa yang akan datang dengan anak muda sebagai pelaku utamanya. Atas acara hari selanjutnya wajah tadi ini, saya bersama dengan Pak Jokor, Eropo Siner, dan juga Deklas, Oralian, Tarihan, dan Kadis, saya untuk satu-satu ini tahu di ingin menajar kita semua untuk memasuki dunia persaingan yang semakin ketat dan kita akan menjadi pengguna. Tapi kita punya sisi ekonomi kreatif. Ada beberapa kreatif dan ekonomi kreatif dari ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif. Amerika juga juga dikembang di dunia. Korea juga dikepap. Indonesia sekarang punya juga ekonomi kreatif yang menurut 3 besar di dunia. So, berkata dari Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan 3 jurus kepada anak muda malang dalam mengusung ekonomi kreatif. Menurut Sandi, anak muda saat ini harus gercep atau gerak cepat, geber atau gerak bersama, dan gaspol atau garap semua potensi. Sandi optimis anak muda di Malang Raya mampu menjadi pelaku utama industri kreatif karena potensi dan sumber daya manusia yang ada di Malang Raya memadai. Saat ini Indonesia sedang berpacu dengan negara lain agar dapat masuk dalam 3 besar ekonomi kreatif dunia. Untuk masuk dalam industri kreatif besar, anak muda harus memiliki 3 prinsip dalam bekerja. Prinsip tersebut menurut Menteri Parekraf Sandiaga Uno adalah gerak cepat atau gercep, gerak bersama atau geber, dan garap semua potensi atau gaspol. Sandi melihat anak muda di Malang Raya memiliki peluang besar untuk menjadi pelaku utama industri dan ekonomi kreatif karena memiliki sarana dan sumber daya manusia yang memadai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hal ini menjadi modal besar bagi anak muda di Malang untuk menjadi motor dari ekonomi kreatif di Malang Raya dan Jawa Timur. Saat ini berbagai subsektor ekonomi kreatif dapat ditumbuhkan di Malang Raya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih. 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 Terima kasih.